Kitab Yeheskiel, Pasal 38 Pesan melawan Gok Perkataan Tuhan datang kepadaku, katanya Anak manusia, lihatlah Gok di tanah magok Ia pemimpin penting atas bangsa Meseh dan Tubal Bicaralah demi aku melawan Gok Katakan kepadanya, inilah yang dikatakan Tuhan Allah Gok, engkau pemimpin yang sangat penting atas bangsa Meseh dan Tubal Tetapi aku melawanmu Aku akan menaklukkanmu dan membawamu kembali Aku membawa kembali semua orang dalam pasukanmu Aku membawa kembali semua kuda dan tentara berkuda Aku akan memasang kelikir pada mulutmu dan membawa kembali kamu semuanya Semua tentara akan memakai pakaian seragamnya dengan semua perisai dan pedangnya Tentara dari Parsi, Ethiopia, dan Put akan bersama mereka Mereka semua memakai perisai dan ketopongnya Demikian juga orang Gomer dengan semua tentaranya Dan Betogarma dari utara sekali dengan semua pasukannya Akan bergabung dengan mereka Di sana akan banyak orang dalam barisan para tawanan Bersiap-siaplah Ya, persiapkan dirimu sendiri dan tentaramu Perhatikan dan bersiaplah Setelah beberapa lama, engkau akan dipanggil untuk bertugas Dalam tahun berikutnya, engkau datang ke tanah yang telah dibangun setelah perang Orang-orang di negeri itu dikumpulkan dari banyak bangsa Dan dibawa kembali ke gunung-gunung Israel Pada masa lalu, gunung-gunung Israel dibinasakan terus-menerus Tetapi mereka akan kembali dari bangsa-bangsa asing Mereka semua hidup dengan aman Engkau akan datang menyerang mereka Dan datang seperti angin topan Engkau datang seperti kabut menutupi tanah Engkau dan semua kelompok tentara dari bangsa-bangsa Akan datang menyerang mereka Inilah yang dikatakan Tuhan Allah Pada masa itu, akan timbul suatu pendapat dari pikiranmu Engkau akan mulai membuat suatu rencana jahat Engkau mengatakan Aku akan pergi menyerang negeri yang mempunyai kota-kota yang tidak bertembok Israel Orang-orang di sana Hidup dalam damai Dan mereka menganggap selamat Tidak ada tembok sekeliling kota-kota untuk melindunginya Mereka tidak mempunyai kunci pintu gerbang Mereka bahkan tidak mempunyai pintu gerbang Aku akan mengalahkan mereka dan mengambil semua barang-barang berharga dari mereka Aku memerangi tempat-tempat yang telah binasa Tetapi sekarang telah ada orang yang tinggal di sana Aku akan memerangi orang yang telah dikumpulkan dari bangsa-bangsa Sekarang mereka memiliki ternak dan harta Mereka tinggal di pusat bumi Sheba, Dedan, dan pedagang Tarsis Dan semua orang dari kota-kota dagang mereka Akan bertanya kepadamu Apakah engkau datang untuk merampas barang-barang berharga? Apakah engkau membawa tentaramu untuk merampas barang-barang yang baik Dan mengambil perak, emas, ternak, dan harta benda? Apakah engkau datang untuk mengambil semua barang berharga? Anak manusia, bicaralah kepada Gok demi aku Katakan kepadanya yang dikatakan Tuhan Allah Engkau akan datang menyerang umatku ketika mereka hidup dalam damai dan aman Engkau akan datang dari tempatmu yang jauh sekali di utara Dan engkau membawa banyak orang bersamamu Semua mereka menunggang kuda Kamu akan menjadi pasukan yang besar dan berkuasa Engkau datang memerangi umatku Israel Engkau menjadi seperti kabut menutupi negeri itu Ketika waktunya tiba Aku membawa engkau memerangi negeriku Supaya Gok dan bangsa-bangsa tahu betapa berkuasanya aku Mereka akan tahu menghormati aku Dan tahu bahwa aku kudus Mereka akan melihat yang akan kulakukan terhadap kamu Inilah yang dikatakan Tuhan Allah Pada masa itu orang akan mengingat bahwa aku berbicara melawanmu pada masa lalu Mereka akan mengingat bahwa aku memakai hambaku nabi-nabi Israel Mereka akan mengingat bahwa nabi-nabi Israel berbicara demi aku pada masa lalu Dan mengatakan bahwa aku dapat membawa engkau memerangi mereka Tuhan Allah mengatakan Pada masa itu Gok akan datang memerangi tanah Israel Aku akan menunjukkan marahku Dalam marahku dan kecemburuanku aku berjanji Aku berjanji bahwa akan terjadi gempa yang kuat di tanah Israel Pada masa itu semua makhluk hidup akan gemetar dengan ketakutan Ikan dalam laut, burung di udara, binatang liar di padang Dan semua binatang merayap di tanah akan gemetar dengan ketakutan Gunung-gunung akan runtuh dan lereng-lereng longsor Setiap tembok akan jatuh ke tanah Tuhan Allah mengatakan Dan di gunung-gunung Israel Aku akan memanggil hal yang mengerikan untuk melawan Gok Tentaranya sangat ketakutan Sehingga mereka saling menyerang dan membunuh dengan pedangnya Aku akan menghukum Gok dengan penyakit dan kematian Aku membuat hujan batu, api, dan hujan belerang kepada Gok Dan tentaranya yang berasal dari banyak bangsa Kemudian aku menunjukkan betapa besarnya aku Aku membuktikan bahwa aku kudus Banyak bangsa akan melihat aku melakukan hal itu Dan mereka akan tahu siapa aku Kemudian mereka tahu bahwa akulah Tuhan